Taiwan dilanda gempa terkuat dalam 25 tahun pada Rabu, 3 April 2024. Gempa berkekuatan magnitudo 7,4 mengguncang pantai timur pulau itu, pada pukul 7.58 waktu setempat. Tim penyelamat di Taiwan bergegas untuk membebaskan puluhan orang yang terperangkap, diberitakan CNN. Badan Pemadam Kebakaran Nasional Taiwan, NFA, mengatakan sebanyak 7 orang tewas, kemudian, 736 orang luka-luka dan 77 lainnya masih terjebak menyusul gempa tersebut, tingkat keparahan cedera dan lokasi orang-orang yang tidak dapat dijangkau masih belum jelas, dilansir Euroneus. Gempa bumi pada Rabu ini dilaporkan menjadi gempa terkuat di Taiwan dalam seperempat abad, sebuah bangunan berlantai lima di Hualien tampak rusak berat. Lantai pertamanya runtuh dan sisanya miring pada sudut 45 derajat, sekolah mengevakuasi siswanya ke lapangan olahraga, membekali mereka dengan helm pengaman berwarna kuning. Layanan kereta api dihentikan di seluruh pulau berpenduduk 23 juta orang itu, begitu pula layanan kereta bawah tanah di Taipei, di mana jalur atas tanah yang baru dibangun sebagian terpisah, lalu lintas di sepanjang pantai timur hampir terhenti, dengan tanah longsor dan puing-puing yang berjatuhan menghantam terowongan, dan jalan raya di wilayah pegunungan. Sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.